Halo semua, welcome back to my youtube channel Nah, di hari ini aku akan sharing ke teman-teman untuk DIY dekorasi hemat episode 3 Di kali ini aku akan sharing ke teman-teman untuk proses pembuatan masker Kenapa aku memilih konten hari ini adalah terkait dengan proses pembuatan masker? Karena sama seperti yang kita ketahui bahwa di kondisi new normal hari ini Kita itu beraktifitas wajib mengenakan masker selalu Kenapa? Karena untuk menjaga kesehatan pribadi kita Kita perlu juga menjaga kesehatan sesama Apalagi orang-orang yang tinggal satu rumah dengan kita Oleh karenanya, hari ini aku pastikan teman-teman semua nonton konten video ini Dari proses awal sampai akhir Dan kalian wajib praktekan untuk di rumah masing-masing Karena aku jamin ketika kalian bisa mempraktekan ini di rumah Maka kalian akan menghemat 10.000 rupiah untuk membeli masker sekumpa di pinggir jalan 10.000 dikali 5 sama dengan 50.000 loh teman-teman Karena yang aku tau masker sekumpa itu kan sebenarnya bahannya tidak terlalu bagus Cuman memang dia tipis dan nyaman untuk dikenakan Sehingga memang dia laris manis di pasaran ya Tapi percayalah jika kalian bisa membuat sendiri Apalagi kalian mengerti bahan-bahan itu semuanya aman dan hijienis Maka aku pastikan kalian semua terlindungi dan sehat-sehat selalu Amin Nah, sebelum masuk ke proses pembuatan masker sendiri Aku akan sharing ke teman-teman untuk peralatan dan bahan-bahannya Untuk peralatan dan bahan-bahan dalam membuat masker sendiri Kita mulai dari yang pertama yaitu peralatannya ya Nah, untuk peralatan yang pertama itu adalah Tadam Nah, ini aja kalau mau ngomong-ngomong jangan diketawain ya Jadi sebenarnya intinya adalah teman-teman wajib mencari lingkaran yang diameternya itu 25-24 cm Nah, kebetulan aku tidak memiliki jangka yang begitu besar Atau aku tidak memiliki bekas kaleng biskuit juga yang cukup besar Atau apapun yang dijadikan cetakan Sehingga ketika aku main ke dapur dan melihat ada ini Maka aku pergunakanlah ini Karena memang ini cukup membantu sekalang dalam aku pelas pembuatan masker Nah, tapi teman-teman jika di rumah ada jam dinding yang tidak dipakai Atau mungkin kaleng biskuit yang cukup besar Itu bisa digunakan yang penting lingkaran ya teman-teman Seperti itu Nah, untuk peralatan yang kedua sendiri itu adalah Seperti biasa peralatan yang selalu digunakan dalam setiap kerajinan Yaitu adalah Tengguti Nah, ini wajib sekali ada teman-teman Karena nanti ini banyak sekali peran dalam pelas pembuatan masker Karena berhubungan dengan pemotongan kain Oke, nah peralatan yang ketiga Itu adalah Ini Ya, jadi ini adalah jarum jahit tangan Jadi ini teman-teman Kalau misalnya punya jarum yang segini banyaknya Dalam satu ini Itu sangat menguntungkan Karena bisa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman Kalau nanti kita, kita kalau menggunakan ini itu ada memasuki benang Dan lubangnya itu kan pasti kecil ya Tenggantung matanya teman-teman Kira-kira bisanya untuk masukin benang Banung kan jadinya untuk masukin benang ke dalam lubang jarum itu Lubangnya semana gitu Untuk mempermudah teman-teman Oke, ini yang ketiga Kemudian yang keempat itu adalah ini Mungkin teman-teman yang berijab sangat mengenal benda ini ya Ini adalah jarum pentul Jadi jarum pentul ini akan menggunakan nanti supaya jahitan aku ini tidak bergeser Karena memang disini kita tidak menggunakan mesin jahit sama sekali Kita menggunakan tangan Kalau mesin jahit juga pakai tangan sih Kita benar-benar maksudnya begini ya Tidak menggunakan sama sekali menjahit lah Seperti itu ya Ini Terus peralatan lainnya yang harus teman-teman menggunakan juga adalah Ini Pulpen Nah sebenarnya pulpen ini bukan dipakai untuk menulis Bukan Tapi sebenarnya untuk menukis si diameter lingkaran tadi Begitu Oke Nah untuk peralatan itu saja Kemudian kita masuk ke bahan-bahannya Apa saja bahan-bahannya Untuk bahan-bahannya sendiri Yang pertama adalah Ini Kain katun Nah ini kalau begitu teman-teman tidak perlu beli Karena pasti di rumah punya kan kain katun Ya bekas kaos lah Atau baju gitu Nah kebetulan aku memakai baju Bajuku waktu jaman dulu gitu ya Dan ini bajunya sudah tidak muat lagi Tapi warnanya masih bagus Dan dia juga coraknya batik Dan aku pengen banget punya masker batik Jadi aku gunakan untuk maskerku adalah kain kartun batik Nah kemudian untuk selanjutnya Bahan yang teman-teman harus miliki itu adalah Ini Nah jadi ini adalah tali karet Tali karet ini gunanya adalah untuk mencantolin Mencantolin masker ke telinganya teman-teman nanti Ini kalau dibeli ya teman-teman butuh sekitar 2 meter lah ya Sebenarnya untuk menjaga-jaga aja Kalau misalnya dalam proses pembuatan atau penantihan Maskernya gagal Tapi 2 meter itu cukup banget kok Dan mulai hapusnya ya Kemudian bahan yang ketiga yang harus teman-teman miliki itu adalah benang Nah untuk maskerku kali ini aku menggunakan benang warna hitam Jadi silahkan teman-teman sesuaikan dengan warna masker teman-teman Saranku adalah kalau itu jangan sampai menabrak Pilihlah warna benang yang paling mendekati dengan warna air masker kalian Nah oke untuk bahan-bahannya itu saja teman-teman Sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya Seperti apa proses pembuatannya? Check it out Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton